Untuk segenap keluarga besar SMK Negeri Satu Banil, baik siswa maupun alumni maupun bapak ibu guru, silakan klik subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita bersama memulai dengan bacaan suratul fatihah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberikan pelancaran dan dipercayai oleh Allah. Alhamdulillah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya yaitu pengarahan untuk teknis dalam kegiatan persiapan kunjungan industri online yang akan dilaksanakan besok dengan 100 siswa. kepada bapak ibu guru, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan persiapan dari besok biar acaranya bisa berlangsung dengan baik. Dan-dan sebelum saya sampaikan apa yang perlu kita siapkan, saya ingin memberikan gambaran. Sebetulnya, kalian nanti pada saat pekerja itu, ada satu portfolio yang biasanya akan ditanyakan. Kalau misalnya sudah masuk di wawancara, itu biasanya portfolio-nya dilihat. Jadi, kemarin ada kakak-kakak kelas kalian yang alumni tahun kemarin, itu tes di Dayansu. Di Dayansu itu, yang itu tes lumayan banyak. Teman-teman yang sampai masuk di wawancara itu gak banyak. Ada tiga, saya punya. Nah, proses awal ini itu biasanya mengerjakan krepling, terus psikopest, terus-terusnya. Kalau ini lolos, baru ke wawancara. Nah, saya mau ingin yang di wawancara ini. Nah, di wawancara itu, kemarin itu dari tiga kakak kelas ini, satu diterima di Dayansu. Ya, barangkali mungkin gak banyak yang direkrut, karena memang perusahaan ini kan, apa ya, karyawannya juga tidak sebanyak kalau dengan perusahaan-perusahaan yang ada di PIR. Kalau besok itu, kita akan mendapatkan sertifikat, dari perusahaan besar. PT Anumerta Indah Utsuka, ini perusahaan besar, perusahaan Jepang, perusahaan besar. Jadi, sertifikatnya itu akan bermanfaat pada saat nanti yang berjaya. Nah, karena besok itu kita akan ketemu dengan perusahaan yang besar, tentunya kita harus memantaskan diri kita dihadapkan mereka. Ya, samalah pada saat kita wawancara di perusahaan besar. Maka jangan paksa perusahaan itu untuk mengikuti kayak kita. Karena yang gak sih adalah perusahaan ke kita. Yang benar gimana? Ya, kita yang ikuti kayak mereka. Kita yang memantaskan diri kita menjadi pegawainya mereka. Bisa dibahami ya ini ya? Nah, besok seperti itu. Jadi besok, itu kita pantaskan diri kita sebagai perwakilan anak SMK Bangil yang memang berkualitas. Besok itu barangkali kita nanti itu sudah gak usah semua buka yang boleh. Yang pertama, biar gak ada noise. biasanya kalau zoom bareng di satu lokasi itu biasanya akan ada nguling bahasa Jawa ya. Nah, itu kita pakai satu aja nanti diselidikan. Terus kita semua nanti ke sopek bersama-sama. Itu kayaknya lebih lebih semarak. Nah, karena acaranya jam 8 maka besok Anda semua bisa izin dari kelas. Itu mulai setengah 8. Paling lama jam 8 dan sepuluh 4 lagi. Jadi semua nanti sudah kesana semua. Saya berharap besok itu gak ada tas ya. Tasnya bisa di kelas warian. Kalau misalnya tasnya di bawah ya itu mungkin terlalu di belakang sebelum pelaksanaan. Tapi sepertinya karena pagi hubung kita sama stikulasi kekainnya. Kemudian mulut ya. Jadi kalau misalnya nanti dipersiapkan untuk bertanya jangan langsung menjawab tapi angkat tangan dulu. Kalau dipersiapkan baru bertanya. Nah, saya berharap nanti sudah disiapkan siapa yang nanti akan bertanya pada hari ini kita pastikan siapa yang bertanya. Jadi besok itu sudah langsung sikap dan terminas. Untuk tempat besok kita disini. Ya, kita gak disana, kita disini. Rada aslinya. mungkin itu dari saya. Kalau nanti ada yang perlu ditambahkan atau ditanyakan, persilahkan. Saya berharap yang kurang-kurang nanti bisa ditambahkan oleh saya berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ANAKN AKU SISU-A SISU-A SEND YANG SISU-A SADGWA SISU-A S 환 yang hebat, saya akan menjelaskan tentang teknis besok kewaksanaan untuk kunjungan industri online. Pada prinsipnya, kunjungan industri itu sama, baik offline maupun online. Yang jelas, bahwa kunjungan industri yang online ini sama hanya dengan kunjungan industri offline, tapi bedanya adalah bedanya teknis. Karena dijual-jualnya, itu ada aturan yang berlaku, baik dilakukan oleh unit atau lembaga, maupun unit atau lembaga, atau industri yaitu penerima kunjungan industri. Terus setelah dilakukan melakukan aktivitas lainnya selain adalah masalah kunjungan industri yang akan dibabatkan oleh pemateri atau dalam hal ini adalah dunia industri. Jangan sekali-kali melakukan kegiatan lain seperti hanya bermain happy atau game, atau bermain happy apabila diperlukan. Apa diperlukan? Nanti suatu saat kalian pada waktunya disuruh isi data hadir secara online, baru gunakan happy kalian. Ada peraturan yaitu peserta diwajibkan hadir minimal 30 menit sebelum pelaksanaan. Sebagai contoh, besok jelasan akan jam apa? Jadi maksimal 30 menit atau setengah jam sebelumnya sudah hadir dalam posisi seperti ini. Karena kita nanti agar prepare mulai dari kesiapan kalian dan kesiapan teknisi dalam kunjungan industri online. Dari yang begitu semuanya, harapan Pak Bapak Rul besok tidak ada colong enang, kemudian tidak ada melakukan aktivitas lain di juali kunjungan industri, kemudian menjaga nama baik lembaga dalam hal ini adalah SMKM Negeri Satu Bangin. Salah satunya adalah besok dibagi tempatnya. Sebagai contoh, nanti kita sebagai adil antara gender, antara perempuan dan laki-laki, tidak ada laki-laki di depan atau perempuan di depan atau sebaliknya perempuan di depan, laki-laki yang di belakang belakang. Nanti ini ada dua banjar, dalam hal ini adalah sebelah kanan semuanya laki-laki, sebelah kiri semuanya perempuan. Kemudian ditatap bantunya sesuai dengan jurusannya. Karena besok adalah berpakaian rapi, pakaiannya adalah pakaian bekel atau pakaian praktek. Oke ya, yang pertama adalah listrik, kemudian anak elektro, kemudian anak TO, kemudian anak mekatronik, kemudian TKC, multimedia, PSBD, Tata Pusana, kemudian terakhir adalah RPL. Sama yang laki-laki, listrik, elektro, TO, mekatronik, TKC, multimedia, PSBD, Sama, TV, terakhir RPL. Oke ya, maaf ya. Kemudian yang terakhir, jangka nama baik sekolah SMKM negeri 1 panggil. Sekarang kalian mendapatkan sertifikat sebagai foto polio kalian yang sudah disampingkan oleh Pak Palik. Beruntung polio kalian, nanti suatu saatlah kalian melamar pekerjaan, kemudian ditanya. Sertifikat apa yang kami dapat? Sertifikat TKL ada, Pak. Sertifikat LSP ada, Pak. Ada lain? Saya adalah pemiliki sertifikat dari PT. Sukkakunjuan Industri. Seperti itu ya. Kemudian jangan lupa besok pakai masker ya. Pakai masker tetap selalu standar bapak-bapak usiakan. Sementara itu dari saya, Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pandu atas pengalahannya. Terima kasih. 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 saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan besok kunjungan industri online ppamerta Indah Ausuka dapat berjalan dengan baik dan lancar tidak ada halangan suatu apapun dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya khususnya untuk kalian baik marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdara Alhamdulillah saya akhiri warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati